perhatikan gambar berikut gambar berikut adalah gambar jaring-jaring makanan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang berhubungan satu dengan yang lain pertanyaannya adalah pada ekosistem tersebut perburuan liar untuk komoditi akan menyebabkan kata kuncinya adalah perburuan liar untuk komoditi yang biasa yaitu memburu ular untuk komoditi tas dan sebagainya sehingga jika komoditi ular ini akan populasinya menurun maka akan berakibat pada keseimbangan jaring-jaring makanan disini kedudukan ular pada jaring-jaring makanan adalah berfungsi sebagai konsumen tingkat kedua sehingga jika populasi ular ini menurun maka populasi belalang, kelinci, dan tikus sebagai konsumen tingkat satu akan meningkat karena mereka kehilangan predatornya selain itu populasi burung elang sebagai pemangsa dari ular akan menurun karena kehilangan makanan jadi kesimpulannya adalah jika terjadi perburuan liar untuk komoditi maka akan menyebabkan A. menurunnya populasi burung elang perhatikan gambar berikut berikut adalah gambar sampah anorganik yaitu sampah botol kemasan pertanyaannya adalah maraknya perkembangan produksi minuman kemasan menyebabkan menumpuknya sampah seperti gambar di samping salah satu upaya untuk mengatasi menumpuknya sampah tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan seperti ini kita bisa menganalisisnya dari opsi jawaban yang diberikan kita mulai analisis dari yang opsi A menimbun sampah di lahan kosong penimbunan sampah di lahan kosong hanya akan mengubah pencemaran yaitu menjadi pencemaran tanah karena sampah anorganik yaitu botol kemasan ini tidak dapat terurai oleh mikroorganisme baru akan terurai oleh mikroorganisme dalam waktu jutaan tahun lamanya sehingga opsi A tidak mungkin dilakukan kemudian opsi B membakar sampah supaya ringkas proses pembakaran hanya akan mengubah bentuk sampah pembakaran juga dapat mengubah pencemaran yaitu pencemaran udara sehingga opsi B salah kemudian opsi C mendaur ulang sampah tersebut mendaur ulang disini adalah mengubah dari sampah anorganik yaitu botol kemasan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi misalnya dalam bidang kerajinan sampah botol kemasan ini dapat diubah menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi sehingga opsi jawaban yang tepat adalah C untuk opsi D menggunakan kembali sampah tersebut hal ini tidak mungkin dilakukan karena sampah botol kemasan ini menggunakan bahan yang hanya boleh sekali pakai sehingga opsi D salah dan jawabannya adalah C mendaur ulang sampah tersebut perhatikan soal berikut jumlah penduduk meningkat pesat dari tahun ke tahun grafik berikut yang menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk dan kualitas air adalah semakin banyak penduduk maka tingkat pencemaran air akan semakin meningkat sehingga jumlah penduduk dan kualitas air akan berbanding terbalik jika semakin banyak jumlah penduduk maka kualitas air akan semakin berkurang disini kita diminta untuk memilih grafik yang sesuai dengan hubungan antara jumlah penduduk dengan kualitas air kita lihat cara membaca grafik grafik ini terdiri dari dua sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y pembacaannya semakin ke kanan maka nilainya semakin besar semakin ke atas pun juga semakin besar coba kita letakkan jumlah penduduk di sumbu X kemudian kualitas air di sumbu Y disebutkan bahwa jumlah penduduk berbanding terbalik dengan kualitas air sehingga jika semakin ke kanan maka jumlah penduduk semakin banyak dan semakin ke bawah kualitas air semakin menurun sehingga jawabannya adalah karena semakin banyak jumlah penduduk ini maka kualitas airnya akan semakin menurun dan jawabannya yang tepat adalah A perhatikan gambar berikut berikut merupakan gambar persendian pertanyaannya adalah model persendian tersebut terdapat pada persambungan antara kita cermati pada gambar gambar ini adalah sendi yang memungkinkan adanya dua arah gerakan atau disebut dengan sendi pelana kita kembali ke opsi jawaban di antara opsi A sampai D yang merupakan sendi pelana adalah B sendi antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan untuk sendi A adalah sendi engsel yaitu antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah kemudian untuk yang opsi C persendian antara tulang lengan atas dan tulang belikat adalah sendi putar dan opsi D sendi antar ruas tulang belakang adalah sendi kaku atau biasa disebut dengan amphiartrosis amphiartrosis ini adalah sendi yang hanya memungkinkan sedikit gerakan perhatikan gambar berikut berikut merupakan gambar saluran pencernaan pertanyaannya adalah proses pengurayan lemak menjadi gliserol dan asam lemak berlangsung pada organ kita kembali ke gambar nomor 1 adalah lambung nomor 2 adalah pankreas nomor 3 ini adalah usus halus dan nomor 4 adalah usus besar atau kolon kita bahas mulai dari lambung di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi mekanik oleh otot-otot lambung yang mengadu-adu makanan kemudian secara kimiawi dengan bantuan enzim yaitu enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton kemudian enzim renin yang akan menggumpalkan kasein pada susu yang ketiga yaitu HCL yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit serta berfungsi untuk mengasamkan suasana lambung di dalam lambung tidak terdapat pencernaan lemak sehingga opsi nomor 1 salah kemudian nomor 2 yaitu pankreas pankreas ini akan menghasilkan sekret atau menghasilkan enzim yang nantinya akan disekresikan ke dalam usus halus enzim pankreas adalah tripsin yang itu mengubah pepton menjadi asam amino kemudian lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan glicerol kemudian ada juga enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltose sekret-sekret ini akan dieksresikan menuju usus halus yaitu bagian usus 12 jari untuk dilakukan proses pencernaan kimiawi sehingga proses pengurayan lemak menjadi glicerol dan asam lemak terjadi pada pankreas yang sekretnya dieksresikan menuju ke usus 12 jari sehingga jawabannya adalah B sedangkan usus halus di dalam usus halus ini tidak terjadi pencernaan tetapi terjadi penyerapan sari-sari makanan kemudian pada nomor 4 yaitu usus besar tidak juga terjadi pencernaan tetapi terjadi penyerapan air pembusukan makanan dan pembentukan vitamin K terjadi penyerapan air